Beberapa transportasi publik asal Kabupaten Rembang, Jawa Tengah berikut ini menarik untuk dibahas. Karena transportasi publik khususnya perusahaan bas yang dibahas kali ini merupakan kebanggaan masyarakat di kota yang dijuluki sebagai The Cola of Java. Karena di daerah ini memiliki kekayaan alam dari buah satu pohon yang bisa dibuat minuman dan rasanya mirip dengan Coca-Cola, namanya buah kawis atau kawista. Perusahaan bas apa saja? Berikut ulasannya. Dilansir dari muriaraya.wordpress.com, awal rintisan usaha Trisumber Urip adalah bisnis angkutan truk barang yang didirikan oleh Ayahanda Kohto. Pada tahun 1976, oleh Kohto, perusahaan ekspedisi dilebarkan sayapnya merambah usaha angkutan bis dengan nama PO Sumber Urip. Armada yang dipunya saat itu adalah Fort Tipe D yang berbodi kayu dan melayani jurusan Kudus Surabaya. Jalur Pantura kala itu masih sepi dari hingar-bingar persaingan bis. Kompetitornya hanya Indonesia, Adam dan Kaloka. Semua bis hanya beroperasi siang karena belum jamak lungrah penumpang bepergian malam hari. Langkah selanjutnya adalah penambahan armada dengan mercy LP 911. Termasuk saat di launching OF 1113, Trisumber Urip termasuk PO pertama yang mencicipi. Tak bisa dibantah, saat itu Trisumber Urip boleh berbangga diri karena inilah PO dengan trayek pendek pertama yang memakai mesin buatan Jerman dilengkapi dengan pendingin udara. Lebih maju selangkah dibanding dengan PO Artajaya, bis malam Lassem Jakarta yang belum mengaplikasikan AC. Dengan tambahan armada ini, trayek baru pun digulirkan yakni Lassem Tegal. Puas mencicipi armada Mercedes-Benz, di tahun 1982, Trisumber Urip mencoba pertaruhan dengan melirik mesin Hino seri mesin BX. Sejak itu, kita hanya mengandalkan mesin Hino dan Mercy. Dahulu, saya sengaja mengadu dua mesin ini, dan kesimpulannya ada nilai plus serta minus. Demikian pula untuk urusan karoseri. Kami telah merasai buatan Moro Dadi Prima, Laksana, Trisakti, dan Tentrem. Tentu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seiring berjalannya waktu, PO PO bermunculan dan karena kekurang sinergian antar provinsi dalam pengaturan jam keberangkatan bis dari terminal, membuat persaingan trayek kudus Surabaya tak terkendali. Contohnya bis saya yang telah mendapatkan primer time, jam-jam bagus. Tau-tau PO dari provinsi lain mendapatkan trayek dengan jam yang nyaris sama, bahkan hanya beda satu menit. Kita dipepet depan belakang secara rapat, sehingga feeling saya terjadi persaingan tidak sehat. Apalagi PO 3 sumber urib ini terhitung PO kecil, sehingga susah bertahan dalam desakan PO besar. Senasib pula dengan bis Bumel Lasem Semarang sekarang ini, yang tak kebagian penumpang. Semua diseser bis akap Surabaya Semarang. Kami tetap paksakan jalan, karena saya juga harus memikirkan nasib kru bis. Soal keuntungan tidak perlu dibicarakan, kenangnya dengan ekspresi muram. Akhirnya kami memutuskan menutup trayek Surabaya dan membuka trayek Jakarta di akhir tahun 1990. Dan nama sumber urib kita imbuhkan kata tri di depannya, menjadi tri sumber urib. Sebagai penanda, tahun itu kita tampil dengan semangat baru. Itu pun sebenarnya langkah nekat, karena jalur tersebut juga telah dijejali trayek PO lain. Bisnis bis pun tak kalah sengit. Namun saya yakin, selalu ada jalan dalam sengitnya persaingan. Tandasnya penuh optimis. Tahun 2010 masa keemasan PO 3 sumber urib adalah setelah mengakui sisi trayek dan armada tetangganya. PO Arta Jaya dan PO dari Tayu, Pati, PO Madu Kismo. Terlebih livery PO ini makin eye-catching dengan label, pinki, merayu mata calon pengguna jasa tri sumber urib. Ikon modern, kota dua budaya, ini. Di lansir dari didiksalambanu.wordpress.com, awal tahun 80-an jalur muria Jakarta masih kategori sepi. Bukan karena sepi penumpang, karena waktu itu sudah banyak warga yang merantau ke ibu kota tapi sepi armada. Justru yang ramai adalah jalur jarak jauh, Jakarta-Surabaya atau Jakarta-Malang. Imbasnya, calon penumpang harus lari ke Semarang bila hendak ke Jakarta. Karena jumlah bis sangatlah terbatas, begitu pun sebaliknya. Pelan tapi pasti, peluang ini diendus oleh salah seorang pengusaha dari LASEM bernama Bing Sunarso. Pengusaha etnis Tionghoa ini mendirikan PO yang dilabeli nama Arta Jaya, yang artinya uang dikonotasikan rejeki yang akan terus berjaya. Membuka bis malam dengan trayek LASEM Jakarta dan Cepu Jakarta. Bekal Ombing sendiri adalah modal pengalaman mengelola bisnis transportasi angkutan ekspedisi barang. Awalnya, Arta Jaya hanya menyediakan bis malam non-AC dengan mesin Mercedes-Benz mesin depan seri OF berkaruseri Moro Dadi. Namun, penyediaan armada seperti ini kurang mendapat respon positif dari pasar, karena aspek sosiokultural masyarakat Jawa tengah bagian timur yang maunya kelihatan bergaya saat pulang kampung atau balik ke Jakarta, termasuk pula dalam urusan armada yang akan dinaikinya. Akhirnya, era mesin depan diakhiri dan digantikan mesin belakang OH Prima, dilengkapi pendingin udara dan toilet, serta urusan karuseri tetap mempercayakan pihak Moro Dadi. Livery-nya pun masih gampang diingat sampai sekarang, berupa garis-garis tegas berwarna coklat tua dikombinasikan coklat muda dengan background warna aurora white. Logo Arta Jaya mirip logo maskapai penerbangan Singapura, SIA. Inilah era dimulainya bas malam muriaan bermesin belakang, produk Eropa dengan fasilitas AC dan toilet, dengan busana dari karuseri berkelas dan corak bodi mesti good looking. Dulu, soal atitude, driver-driver Arta Jaya tak kalah pamor bila head-to-head dengan penguasa jalur Jakarta-Surabaya, PO Lorena. Mereka berani adu kencang, bahkan meladeni setiap aksi penuh kecepatan PO yang melegenda tersebut. Toh, soal mesin dan karuseri tak kalah. Hasilnya, selalu tiba di tempat sebelum matahari terbit, baik saat di Jakarta atau di Rembang. Bahkan kabarnya, Arta Jaya cukup disegani di jalan. Sebagai raja kecil dari Lasem, style driver yang suka ngebut pun tak lepas dari kompor meleduk para penumpang, yang tak ingin busnya kalah bersaing dengan bas jarak jauh. Inilah poin kedua, yang meninggalkan warisan bagi sopir-sopir generasi berikutnya, bahwa bas kudusan kudu banter dan siap untuk adu kebolehan keterampilan di jalan raya. PO Arta Jaya adalah PO yang terbaik dalam menjunjung servis kepada penumpang. Selain perlengkapan armada berupa bantal dan selimut tebal, diberikan juga snek saat perjalanan. Layanan makan malamnya juga bagus, nikmat dan lengkap. Bahkan saat PO Arta Jaya berulang tahun, pada hari H diadakan acara kecil-kecilan, penumpang diberikan jamuan makan, cuma-cuma, dan diseling pembagian door price, jaringan agennya hingga ke kota Cepu dan Blora. Dengan disediakan kendaraan feeder, mikrobas, yang akan menjemput dan mengantar penumpang. Penumpang cukup terbantu, apalagi saat itu masih jarang angkutan yang beroperasi di jalur rembang Blora Cepu. Inilah karakter yang akhirnya menjadi standar pelayanan minimal yang selanjutnya dianut POPU Muriaan yang eksis sekarang. Sayang, kejayaan PO Arta Jaya runtuh di akhir tahun 90-an. Bukan karena mismanagement dan ditinggal pelanggannya, namun tiada generasi penerus Ombing yang mau melanjutkan usaha PO-nya, di saat Ombing ingin pensiun menikmati hari tuanya. At last, PO Arta Jaya dijual kepada Trisumber Urip, yang ownernya masih punya hubungan saudara dengan Ombing. Namun, berkat kesuksesannya, Ombing, panggilan akrabnya, berhasil menyekolahkan ketiga anaknya di perguruan tinggi di luar negeri. Dan setelah lulus, ketiganya memutuskan tinggal di luar negeri. Kota sejarah di mana tempat berpulangnya Ibu R.A. Kartini. Di situ pula sebuah perusahaan bas bernama Madu Kismol lahir pada tahun 90-an tepatnya di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Trayek yang ditawarkan Madu Kismol yaitu antar-kota antar-provinsi, AKAP, khususnya kota-kota di Jawa Tengah, Jawa Timur tepatnya Madura, Jakarta, dan Bali. Tak hanya melayani trayek transportasi umum saja, bas asal lembang ini juga sangat dikenal karena telah melebarkan sayap di bidang sewa jasa bis pariwisata. Bis Madu Kismol siap mengantarkan Anda ke berbagai tujuan wisata di kota-kota Jawa dan Bali. Luar biasanya bahwa lebih kurang sebanyak 50 armada bis Trans Centrum dibeli oleh PO Madu Kismol beserta satu garasinya, sebagai salah satu upaya meluaskan bisnisnya. Fasilitas yang ditawarkan beragam dan mumpuni dari kelas VIP hingga eksekutif, sehingga pelanggan dapat dengan bebas memilih sesuai kebutuhan. PO Suburjaya adalah bus pariwisata terkenal asal Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dilansir dari Instagram Suburjaya Mania, Suburjaya Pariwisata berdiri bulan Juni 2004. Diawali dengan membeli bus AC medium bermesin Mitsubishi Karuseri New Armada Magelang, Jawa Tengah. Kemudian disusul dengan membeli bus bekas non-AC bermesin Hino AK-3HR dari PO Mandala Kertosono. Pada awal tahun 2005, ada penambahan bus medium lagi sampai tahun 2006. Bus Suburjaya mulai dengan big bus AC bermesin belakang, diawali dengan membeli unit bekas Hino LG tahun 2004 dari bus Jaya Langit, Bandung, serta 2 unit bus RK Turbo 2004 dari bus Sinar Pasundan, 1 unit berkaruseri Adiputro, dan 1 unit lagi berkaruseri Rahayu Santosa Concerto. Pada bulan Februari 2007, Suburjaya membeli 2 unit bus bermesin Hino RC berkaruseri Laksana tahun 2006 bekas bus Jaya Langit, dan membeli 2 unit bus bermesin Nissan CB mesin depan bekas bus Sinar Pasundan. Akhir tahun 2007, barulah Suburjaya mulai membeli unit baru bermesin Mercedes-Benz OH-1525 berbodi karuseri Adiputro. Kemudian, di awal tahun 2008, Suburjaya membeli bus bermesin Hino RKZ berkaruseri Morodadi Prima Malang yang berjumlah 5 unit bus. Dan akhirnya, karena Suburjaya bercita-cita peremajaan armada setiap 3 tahun, maka mulai tahun 2011, unit bekas PO Suburjaya mulai dijual untuk peremajaan bus. Hingga sampai sekarang, Suburjaya selalu menampilkan unit-unit bus terbaru, didukung bodi buatan karuseri ternama di Indonesia. Kemudian, dilansir dari Suburjaya.id, Suburjaya Pariwisata adalah sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi darat. yang menyediakan bus pariwisata dengan kualitas terbaik di kelasnya. Untuk memenuhi kebutuhan transportasi Anda, pelayanan prima, keamanan, dan kenyamanan menjadi prioritas Suburjaya. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen, Suburjaya memperkuat jajaran armada bus pariwisata dengan unit-unit yang terbaik dan terbaru. Unit Suburjaya selalu dalam pengawasan tim Suburjaya yang handal dan profesional di bidangnya. Mulai dari perawatan berkala mesin bus, perawatan interior, perawatan eksterior bus, dan kebersihan unit-unit bus Suburjaya. Dengan armada-armada bus yang terbaru, Suburjaya pariwisata juga memanfaatkan teknologi terbaru, seperti alat tapo grab driver, GPS atau Global Positioning System, Two-Way Radio System di setiap bus yang memudahkan komunikasi di segala lokasi. Suburjaya pariwisata terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna transportasi bus pariwisata di Indonesia. Nah itulah kisah perjalanan panjang perusahaan bis dari Rembang, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf, Bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan. Dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi, langsung dibenerin aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Semoga bahagia semua.